Bab 321 Geng Gadis Jahat Betul, aku yang menelpon Gita Song dari Tianyun Corp. Kata Kenzo Chen serius. Apa kamu gila? Tahukah kamu siapa Gita Song? Tianyun Pharmaceutical adalah perusahaan terdaftar miliknya. Setelah bergabung dengan Sandi, ditambah beberapa obat patent tradisional yang terkenal, nilai pasar perusahaan meningkat 3 kali lipat, dan kapitalisasi pasar Tianyun saat ini adalah puluhan miliar. Kami hanyalah perusahaan logistik kecil mitra kerja sama dia dengan laba bersih ratusan juta setahun. Mengapa kamu tidak bilang saja kamu mengenal Raja Surga? Sindir Kristi Wang pada Kenzo Chen. Dia merasa bualan Kenzo Chen terlalu berlebihan. Sudahlah, terus terang saja kukatakan, Aku adalah Kenzo Chen, pemegang saham utama Tianyun Pharmaceutical. Menurutmu, apakah sulit bagiku untuk membatalkan kerja sama dengan perusahaan kalian? Kata Kenzo Chen sambil tersenyum, lalu melanjutkan, Selain itu, kamu bilang kamu akrab dengan Cherry Yu. Kalian punya geng, kan? Betul, aku memang akrab dengan putri keluarga Yu. Dan hanya butuh beberapa menit untuk menghancurkan kalian. Kamu bilang siapa namamu? Kenzo Chen. Kristi Wang agak termangu. Kenzo Chen yang mana? Kenzo Chen dari Residen Singlin. Kalau kamu kenal Cherry, seharusnya tahu bagaimana nasibnya sekarang, kan? Sahut Kenzo Chen datar. Wajah Kristi tiba-tiba menjadi pucat. Betul, geng dia dan Cherry Yu benar-benar ada dan nyata. Kalau memang nyata, lalu bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Kenzo Chen? Dan masalah yang terjadi setengah bulan lalu telah menggemparkan seluruh Fengling. Cherry Yu telah dikremasi, namun abunya belum dikuburkan. Gadis jahat yang ditakuti para pembesar penting di Fengling berakhir seperti itu sepenuhnya karena Kenzo Chen. Ka, kamu benar-benar Kenzo Chen. Raut wajah Kristi Wang sangat pucat, kedua kakinya juga telah gemetar. Kenzo Chen yang berani menentang keluarga Yu ini sama sekali tidak memandang kekayaan ayahnya. Jika orang ini benar-benar Kenzo Chen, berdasarkan ucapannya tadi, maka tidak keterlaluan jika Kenzo Chen langsung membunuhnya di jalan. Apa perlu kutunjukkan kartu identitas? Kerling Kenzo Chen padanya. Kristi Wang tentu saja tidak berani melihat kartu identitasnya. Ketika sedang kehilangan akal, ayahnya menelpon, Kristi, apa yang kamu lakukan? Ayah, aku, aku. Kristi Wang ketakutan sampai tergagap dan tidak berani bicara. Barusan penanggung jawab Tianyun Corp menghubungiku, katanya kamu telah menyinggung Kenzo Chen. Sekarang semua kerjasama antara Tianyun Corp dan perusahaan kita telah dihentikan. Tanpa Tianyun Corp, perusahaan kita benar-benar akan gulung tikar. Suara marah-marah terdengar dari ujung telepon. Kamu tidak menyinggung yang lain, justru menyinggung Kenzo, Wakil Presiden Tianyun Corp. Apa kamu tidak tahu akhir nasib ceri? Kamu mau mati? Boleh, tapi jangan seret aku bersamamu. Kakakmu di penjara? Kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya. Dosa apa yang kulakukan sampai melahirkan kalian berdua? Ayah, maaf, aku tidak tahu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia, dia adalah Kenzo Chen. Di ujung telepon tiba-tiba tidak ada suara. Agak lama kemudian, baru terdengar umpatan, Mulai sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Kamu bukan putriku, aku juga bukan ayahmu lagi. Kumohon, usahaku tidak sebesar keluarga Yu, aku juga tidak mampu menahan siksaan darimu. Jangan, ayah, aku. Tut, lawan bicaranya langsung memutuskan panggilan. Brak, ponsel Kristi Wang jatuh ke lantai. Dia berdiri dengan tubuh gemetar dan bersimbah keringat dingin. Keuntungan ratusan juta. Cuma ini. Lirik Kenzo Chen padanya. Direktur Chen, aku salah. Aku tidak tahu pengacara Ning adalah pacar Anda. Tolong lepaskan aku. Kristi Wang ketakutan dan menangis. Geng saudari. Baru pertama kali aku mendengar ini. Tawa Kenzo Chen. Dia berdiri dan memandang Kristi Wang, Katanya, kalian adalah momok bagi orang lain, Bukannya malu, malah bangga. Kembali dan beritahu geng saudarimu itu, Kelak jika menyinggungku lagi, Akhir nasibmu akan sama seperti Cherry Yu. Iya, iya, aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Kristi Wang ketakutan hingga nyaris terkencing-kencing. Meskipun sombong, Namun dia tahu dengan kemampuan dirinya sendiri. Cherry Yu saja mengalami akhir seperti itu. Keluarga Yu yang merupakan salah satu dari empat keluarga besar, Di Fengling saja tidak dianggap Kenzo Chen, Apalagi dirinya. Enyah lah. Usir Kenzo Chen. Kristi Wang menggigil ketakutan dan langsung pergi membawa orang-orangnya. Tuan Chen, reputasimu sangat buruk di kalangan ini. Kekeh Melinda Ning. Jadi orang terkadang perlu kejam sedikit. Dengan begini, Baru bisa membuat orang takut padamu. Ujar Kenzo Chen sembari senyum kecil. Tapi aku juga dengar kalau keluarga Yu menghubungi ahli untuk menantangmu. Kata Melinda Ning lagi dengan wajah agak khawatir. Aku sudah pernah mati sekali. Aku yakin, Kesulitan sebesar apapun tidak akan menjatuhkan aku. Kamu seharusnya lebih percaya padaku. Kata Kenzo Chen penuh percaya diri. Ya, Lindungi dirimu baik-baik. Melinda Ning meraih tangan Kenzo Chen dan membenamkan wajahnya ke tangan tersebut, Lalu tiba-tiba terkikik dan mendekatinya. Dia menggerakkan tangannya di tubuh Kenzo Chen, Lalu berbisik ke telinganya, Aku menginginkanmu malam ini. Kamu harus membuatku mabuk dulu. Kekeh Kenzo Chen. Mengapa? Tanya Melinda Ning tidak mengerti. Kita terlalu akrab, Aku takut akan segan melakukannya. Begitu mabuk, Maka tidak ada pertimbangan apapun lagi. Ujar Kenzo Chen serius. Kalau begitu, Aku harus berusaha membuatmu mabuk, Atau membiusmu. Yang pasti harus memikirkan cara untuk membuatmu jatuh. Kata Melinda Ning dan dia benar-benar sedang memikirkan caranya. Hasilnya bisa dibayangkan, Dia minum sampai mabuk dan Kenzo Chen yang menggendong dan mengantarnya pulang. Kenzo, Apa yang kamu lakukan pada Melinda? Tanya Angi Bai terkejut begitu melihat mereka berdua. Dia minum terlalu banyak, Aku mengantarnya pulang. Jawab Kenzo Chen. Bajingan, Kenapa kamu membuatnya mabuk? Kamu ingin mengambil keuntungan darinya? Uduh Angi Bai. Aku tidak perlu membuatnya mabuk jika mau berbuat seperti itu. Aku tinggal melambai padanya dan dia akan menunggang di atas tubuhku. Tukas Kenzo Chen, Angi Bal pasti memiliki prasangka buruk terhadap dirinya. Kamu, Angi Bai terdiam. Sudah, Jangan pikir yang tidak-tidak, Jaga dia. Pesannya seraya membaringkan Melinda Ning ke atas ranjang. Kenzo, Jangan pergi, Ayo lanjutkan. Guma Melinda Ning yang masih mabuk dan memegang tangannya. Ayo latih kemampuan minum. Kapan-kapan kalau kamu membuatku mabuk, Aku akan menjadi milikmu. Kenzo Chen tersenyum, Membenahi rambutnya yang acak-acakan, Lalu berdiri dan berkata, Jaga dia, Aku pergi. Setelah meninggalkan rumah Melinda Ning, Kenzo Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Aura yang kuat terasa dari belakang. Dia menoleh dan mendapati seorang pria berwajah dingin berdiri di belakangnya. Pria tersebut adalah Jackie Yu. Siapa kamu? Tanyanya dengan alis mengkerut. Energi iblis darah di tubuh Jackie Yu sangat kuat, Sepertinya sering berada di medan pertempuran berdarah, Tapi dia bukan tentara. Tuan keempat keluarga Yu, Jackie Yu. Jawabnya datar. Anak angkat keluarga Yu. Kenzo Chen meliriknya beberapa kali. Dia adalah pemimpin bloodguard keluarga Yu, Tidak heran dia memiliki niat membunuh yang kuat di tubuhnya. Bab 322 kita bisa bicara. Kenzo, kita adalah musuh. Kata Jackie Yu tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Haha, belum tentu begitu. Sahut Kenzo Chen seraya tertawa. Kenapa? Tanya Jackie Yu, Kamu adalah orang yang ingin dibunuh oleh kakakku. Tambahnya. Pertama, Kamu bukan saudara-saudara keluarga Yu, Kamu hanya anak angkat. Kedua, Kamu tahu kamu bukan lawanku. Kata Kenzo Chen dengan senyum tipis. Selain itu, Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan luka dalammu kecuali aku. Bagaimana kamu tahu aku terluka? Tanya Jackie Yu dan menatap Kenzo Chen dengan serius. Karena aku adalah dokter. Kamu bertemu dengan makhluk dunia gelap, kan? Luka di perutmu terus menyerang. Meski kamu menekannya dengan obat khusus, Namun efek obatnya semakin lama semakin lemah. Makhluk dunia gelap barat tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Mereka memiliki ciri yang sama, yaitu asimilasi. Jelas Kenzo Chen sambil tersenyum. Apa itu asimilasi? Tanya Jackie Yu bingung. Misalnya, perutmu dilukai oleh ras manusia serigala. Meski ditekan dengan obat, Tapi tubuhmu sudah mengalami beberapa perubahan. Mungkin beberapa tahun kemudian, Kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Mari kita cari tempat dan ngobrol dulu. Jackie Yu menghela nafas, Dia percaya dengan kata-kata Kenzo Chen. Di sebuah warung makan, Jackie Yu makan delapan mangkuk mie. Sejak terluka di luar negeri, Nafsu makannya sangat mengejutkan. Jika bukan karena obat dari perusahaan biologi asing, Dia pasti sudah sekarat. Namun meski begitu, Luka di tubuhnya sesekali masih kambuh. Apalagi saat bulan Purnama, Dia selalu punya keinginan untuk mencabik-cabik orang di sekitarnya. Tentu saja tidak realitas jika ku minta bantuanmu sekarang. Katakan, Apa yang kamu inginkan? Tanya Jackie Yu sambil meletakkan mangkuk di tangannya ke samping. Kamu harus jelas, Aku tidak memohon padamu, Tapi diskusi denganmu. Ujar Kenzo Chen. Kamu punya jaminan. Kerlingnya pada Kenzo Chen, Mardi Chang akan tiba di Fengling dalam waktu seminggu dan menantangmu. Seberapa besar peluangmu untuk menang? Kalau ku bilang punya peluang 80% untuk menang, Kamu pasti tidak percaya. Senyum Kenzo Chen. 80% Jackie Yu meliriknya dengan wajah muram, Dia berasal dari sekte bela diri. Imbuhnya. Lalu kenapa? Aku bertarung di luar sepanjang tahun, Kamu tahu, kan? Meskipun sekte bela diri adalah yang terhebat dalam seni bela diri, Namun di atas seni bela diri ada praktisi dharma. Mereka baru benar-benar orang yang tidak terikat oleh hukum dunia. Apakah kamu seorang praktisi dharma? Tanyanya tanpa meragukan ucapan Kenzo Chen. Karena terlihat dari luka ceri Yu, Kenzo Chen jelas bukan ahli bela diri biasa. Kamu boleh tidak percaya. Senyum Kenzo Chen. Tapi aku dibesarkan oleh keluarga Yu. Ketiga putra sah keluarga Yu semuanya menganggapku seperti saudara kandung mereka. Aku tidak bisa menghianati mereka. Jackie Yu mengalami dilema. Keluarga Yu adalah seorang pengusaha, Dan pengusaha hanya tertarik pada keuntungan. Meskipun hubungan Isabella dengan kedua saudaranya tidak terlalu baik, Tapi apa kamu percaya, Ketika keluarga Yu menghadapi bahaya, Orang pertama yang mereka dorong adalah kamu. Karena mereka adalah saudara kandung, Dan kamu hanyalah orang luar. Ujar Kenzo Chen. Jackie Yu mengepalkan tangannya erat-erat. Perasaannya tergerak mendengar kata-kata Kenzo Chen. Ketika Blutgar didirikan dan menemui situasi bahaya, Dialah orang yang didorong keluar. Sebenarnya, Jadi orang tidak perlu begitu banyak prinsip. Terkadang kamu menganggap mereka sebagai saudara, Tapi mereka menganggapmu sebagai alat. Sekarang ada kesempatan baik terpampang di depanmu, Tergantung kamu menghargainya atau tidak. Kesempatan apa? Jackie Yu mengangkat kepala dan menatap Kenzo Chen dengan mata bersinar terang. Kesempatan untuk mengendalikan keluarga Yu. Jawab Kenzo Chen dengan mata berbinar. Kamu memiliki jasa atas perkembangan keluarga Yu selama ini. Blutgar kamu telah melindungi mereka selama bertahun-tahun, Namun apa yang kamu dapatkan. Jika aku jadi kamu, Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menundukkan keluarga Yu. Kata Kenzo Chen. Aku seorang yatim piatu. Sekalipun keluarga Yu memperlakukan aku dengan buruk, Namun merekalah yang membesarkan aku, Ujar Jackie Yu dengan sedikit kemarahan di matanya. Tapi, Apakah mereka benar-benar menganggapmu sebagai keluarga? Kenzo Chen tersenyum, Lalu berdiri dan berkata, Seperti yang kukatakan tadi, Keluarga Yu adalah pengusaha, Dan jika menyangkut keuntungan, Kamulah orang pertama. Yang didorong mereka untuk menjadi kambing hitam. Selain itu, Menurutmu seberapa jauh Isabella dapat membawa keluarga Yu? Putra ketiga mereka telah kembali ke perbatasan Dan bersumpah tidak akan pernah berhubungan dengan keluarga Yu lagi, Sedangkan putra tertua hanyalah seorang pecundang sekarang Yang memegang kekuasaan keluarga Yu adalah wanita. Tidak masalah jika dia memiliki kemampuan yang cukup, Tapi sayangnya dia adalah wanita yang keras kepala. Sekalipun tanpa aku, Keluarga Yu cepat atau lambat akan menghadapi kehancuran. Pikirkanlah dengan baik. Setelah mengatakan ini, Kenzo Chen berdiri dan pergi, Meninggalkan Jackie Yu yang sedang termenung. Keesokan harinya, Kenzo Chen menemui tetua Hong untuk melakukan akupuntur padanya. Tetua Hong, Kamu akan sembuh total setelah pengobatan kali ini. Ingatlah untuk merelekskan pikiran dan berlapang dada, Maka tubuh akan jadi lebih baik. Pesan Kenzo Chen. Baik, Haha, Terima kasih Kenzo. Ucap Chris Hong seraya tertawa. Ayo, Kita makan bersama malam ini. Aku sudah reservasi tempat. Baik, Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Tapi tetua Hong, Aku harus kembali dan mengurus beberapa hal. Aku, Akan kesana nanti siang. Oke, Aku akan minta orang mengantarmu pulang. Angguk tetua Hong disertai senyum. Tidak perlu repot, Tetua Hong. Aku akan pulang sendiri. Tolaknya. Tianyun Corp, Kantor Presiden. Kenzo, Kamu memecat perusahaan logistik. Barang kita tertumpuk di gudang dan tidak bisa dikirim. Memang mudah bagimu untuk memecat mereka, Tapi sekarang masalah logistik harus segera diselesaikan. Keluh Gita Song. Ini memang jadi masalah. Apakah volume pengiriman sangat besar setiap harinya? Tanya Kenzo Chen. Iya, Ditambah peluncuran obat baru. Obat tradisional untuk meredakan batuk dan asma laris manis. Sekarang enam provinsi buru-buru menginginkan barangnya. Lini produksi kita yang berjalan 24 jam sehari masih tidak bisa mengimbangi permintaan. Perusahaan logistik adalah prioritas utama saat ini. Jelas Gita Song. Aku akan memikirkan caranya. Kenzo Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis, Dia juga agak risau. Mudah baginya untuk memecat, Tapi sekarang jadi kewalahan. Melihat ekspresimu, Aku sudah tahu tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tenang, Aku sudah membuka penawaran. Hari ini akan ada beberapa perusahaan logistik besar yang menawar di taman logistik. Masalah akan segera teratasi. Kata Gita Song sambil memutar mata padanya. Oh, Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasnya Direktur Song. Kekek Kenzo Chen. Gita Song benar-benar bisa diandalkan. Sudah waktunya, Mari kita ke taman logistik dulu. Perusahaan logistik yang ikut tender kali ini sangat kompeten. Baik, Aku pergi denganmu. Senyum Kenzo Chen. Lagi pula dia yang menyebabkan masalah ini, Dia juga perlu ikut mengatasikan. Kantor Taman Logistik. Informasi penawaran Tianyun Corp. telah dikirim. Perusahaan santong logistik telah dipecat, Sehingga Tianyun Corp. membutuhkan perusahaan logistik yang baru dan kompeten. Bab 323 kalian tidak punya kesempatan. Bagaimanapun, ini adalah sepotong daging berlemak. Santong logistik sebelumnya mendapat bagian 40% dari peredaran barang Tianyun Corp. Dan 60% sisanya diangkut oleh 4 perusahaan logistik lainnya. Dengan volume 40%, Santong logistik mendapat keuntungan ratusan juta lebih. Sekarang santong logistik dipecat, Maka diperlukan perusahaan logistik baru untuk bergabung. Ada puluhan perusahaan logistik besar dan kecil di Taman Logistik Fengling, Di antaranya ada 5 atau 6 yang memiliki kualifikasi paling bagus. Namun kini bagian depan kantor sudah ramai dikunjungi orang. Orang-orang dari puluhan perusahaan logistik sudah berkerumun di sini, Dan semuanya berusaha untuk mendapatkan penawaran ini. Gita Song ada urusan mendadak, Jadi Kenzo Chen yang bertugas mengurus penawaran. Asisten sudah masuk kantor untuk memilah data, Jadi dia berkeliling dan melihat-lihat sebentar. Kenzo, apakah kamu Kenzo Chen? Tiba-tiba terdengar suara gembira sekaligus terkejut dari belakang. Dia menoleh dan melihat seorang pria bertubuh tinggi tegap mengenakan pakaian kerja perusahaan logistik sedang memandang kaget padanya. Pria bertubuh besar ini sebenarnya seumuran dengannya, Namun terlihat agak kasar karena melakukan pekerjaan yang menguras tenaga sepanjang tahun, Tapi sekilas dia mengenalinya sebagai teman sekelas sekolah menengah, Aaron Wang. Aaron Wang, kenapa kamu ada di sini? Tanyanya sambil tertawa. Haha, memang benar kamu. Aku yakin tidak salah mengenali orang. Kamu sama seperti dulu, aku langsung mengenalimu. Ujar Aaron Wang dan berjabat tangan dengan Kenzo Chen. Kenzo, apakah kamu datang ke sini untuk penawaran dari Tianyun? Aku cuma datang untuk melihat-lihat. Kamu usaha logistik sekarang? Tanya Kenzo Chen penasaran begitu melihat penampilannya. Ada gudang transit kecil di sini. Beberapa tahun lalu masih lumayan, Namun persaingan dalam dua tahun ini terlalu ketat dan hampir tidak dapat bertahan lagi. Sekarang Tianyun telah memecat perusahaan logistik yang bekerja sama dengan mereka sebelumnya dan membutuhkan partner baru. Jadi aku datang untuk mencoba peruntungan. Jelas Aaron Wang sembari tersenyum. Seberapa besar perusahaan logistikmu? Tanya Kenzo Chen. Skala menengah. Kami dulu beroperasi secara nasional dan memiliki cabang di seluruh negeri. Namun, bisnis buruk dalam dua tahun belakangan ini, jadi banyak cabang yang tutup. Sekarang kami hanya mampu dengan armada skala menengah. Itu sudah bagus. Kenzo Chen tersenyum. Dia tahu Aaron Wang adalah orang yang sederhana dan jujur, hanya saja armadanya tidak mampu mengangkut semua pasokan Tianyun. Namun hari ini dia berencana mencari beberapa perusahaan logistik untuk bekerja sama, dan Aaron Wang bisa termasuk salah satunya. Mari minum bersama nanti. Kita sudah lama tidak bertemu. Mana boleh tidak minum? Tawa Aaron Wang. Boleh, harus minum yang banyak. Anggu Kenzo Chen. Aaron, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini hanya dengan beberapa mobil rongsokan milikmu. Pada saat ini, seorang wanita angku sedang berjalan mendekat. Wanita itu berpakaian modis dan ditemani oleh seorang asisten. Asisten itu memegang payung untuknya. Dia sendiri membawa tas mewah edisi terbatas dan menggunakan cermin kecil untuk merias wajahnya yang halus. Lisa. Aaron Wang tersenyum canggung, ini teman sekelas kita, Kenzo Chen, apakah kamu ingat? Kenzo, ini Lisa Wu, bintang kelas di sekolah menengah pertama. Ingat, ternyata kamu, Lisa. Kamu juga usaha logistik. Tanya Kenzo Chen. Kenzo Chen. Lisa Wu meletakkan cermin di tangannya dan melirik sekilas padanya. Ingat, keluarganya yang miskin dan jadi petani itu, kan? Petani atau bukan, yang pasti kita adalah teman sekelas. Kata Aaron Wang sambil tersenyum. Kenzo, untuk apa kamu ke sini? Ingin mendapat penawaran. Kamu juga usaha logistik. Tanya Lisa Wu. Bukan, aku datang untuk menambah keramaian. Lisa, seberapa besar skala perusahaan logistikmu? Tanya Kenzo Chen. Awalnya dia berpikir karena sama-sama teman sekelas dan jika perusahaannya memenuhi syarat, dia akan menambahkannya ke daftar kemitraan. Perusahaan logistik yang dibuka suamiku beberapa kali lebih besar dari perusahaan Aaron. Kali ini kami yakin bisa mendapatkan bagian 40% dari pengiriman Tianyun. Jawab Lisa Wu dengan sombong. Kenzo, aku sarankan kamu untuk tidak menambah keramaian di sini, barang-barang Tianyun sudah dibuking perusahaan kami. Dibuking perusahaanmu. Kamu memiliki koneksi internal. Tanya Kenzo Chen tidak mengerti. Perusahaanku cukup kuat, sedangkan perusahaan kecil seperti milik Aaron sama sekali tidak ada apa-apanya. Aih, untuk apa bicara banyak dengan petani sepertimu? Lisa Wu melirik Kenzo Chen dan melanjutkan, Tapi kalau kamu datang untuk mencari pekerjaan, aku bisa atur untukmu. Perusahaan kami kekurangan banyak kuliah angkut. Kalau kamu tahan susah dan mampu melakukan pekerjaan yang menguras tenaga, kamu bisa mendatangiku, aku jamin gajimu tidak akan kurang dari 6 ribu. Terima kasih, tapi aku tidak butuh. Sahut Kenzo Chen. Rasa superioritas wanita ini begitu kuat, seolah-olah perusahaan miliknya adalah satu-satunya di seluruh taman logistik. Lagi pula kompetisi rekrutmen saat ini masih belum dimulai, namun dari nada bicaranya terdengar seakan-akan Tianyun sudah ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Kamu benar-benar tidak menghargai kebaikan orang. Hasil tani keluargamu selama setahun juga belum tentu mampu mencapai gaji sebulan ini. Aku menawarkan pekerjaan karena mengingat kamu adalah teman sekelas dan menganggapmu, kalau orang lain aku belum tentu menawarkannya. Lisa Wu mendengus dingin, dia merasa Kenzo Chen telah menyinggung perasaannya. Bukan hanya Kenzo Chen, bahkan ekspresi Aaron Wang yang di samping juga berubah. Lisa, apakah gaji kuli angkut Rp6.000 sebulan termasuk tinggi? Aku saja bayar Rp8.000, bahkan termasuk makan dan akomodasi. Lagi pula, dia adalah teman sekelas kita dulu. Bukankah menyenangkan bisa bertemu dan mengenang masa lalu? Mengapa membicarakan hal lain? Aku tidak punya masa lalu yang bisa dikenang dengannya. Kalian saja yang ngobrol. Aaron, kamu mempermalukan diri sendiri dengan datang ke sini untuk bersaing mendapatkan rekrutan. Perusahaan logistikmu sudah sekarat. Bagaimana kalau aku meminta suamiku untuk membeli perusahaanmu? Hina Lisa Wu dan berbalik menyerang Aaron Wang. Terima kasih, tidak perlu. Perusahaanku masih belum sampai gulung tikar. Sahut Aaron Wang dingin. Belum bangkrut juga lumayan, hehehe. Jual perusahaan itu selagi masih bernilai sekarang. Setelah beberapa tahun lagi tidak yang akan membeli meski kamu ingin jual. Sindir Lisa Wu, Aaron, bisnis sekarang mengandalkan koneksi. Perusahaan suamiku telah berjuang keras di Fengling selama bertahun-tahun. Hubungan dan koneksinya tidak bisa dibandingkan dengan orang luar sepertimu. Maaf, menurutku kualitas dan layanan adalah kunci dalam menjalankan bisnis. Aku pikir pelanggan dengan sendirinya akan mempercayai Anda jika kualitas dan layanan meningkat. Kata Aaron Wang dingin. Kalau begitu silakan, tidak ada yang bisa kubicarakan denganmu. Ngobrol saja dengan petani ini, aku akan masuk. Kata Lisa Wu disertai tawa keras. Aaron, apa nama perusahaanmu? Tanya Kenzo Chen. Mingyuan logistik, aku juga datang untuk mencoba peruntungan. Baik, aku kenal orang-orang dari Tianyun. Aku akan masuk dan menyerahkan data nanti. Seharusnya tidak masalah. Ujar Kenzo Chen. Benarkah? Terima kasih banyak, Kenzo. Kalau diterima, aku benar-benar harus mentraktirmu makan. Aaron Wang terkejut sekaligus bahagia. Haha, apa dasar kamu untuk membual, Kenzo? Tahukah kamu berapa penghasilan yang diperoleh dalam setahun jika memenangkan pengiriman 40% barang Tianyun Corp? Cibir Lisa Wu. Tidak, berapa? Kenzo Chen menoleh dan bertanya. Keuntungan bersihnya lebih dari ratusan juta. Apakah kamu tahu seberapa besar skala dan nilai pasar Tianyun Corp? Orang miskin sepertimu bisa mengenal orang-orang dari Tianyun Corp. Kamu gila kali ya? Hina Lisa Wu. Bab 324 tercengang. Aku kenal atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Yang pasti, perusahaan logistikmu tidak akan menjadi mitra kerja sama mereka. Kata Kenzo Chen pada Lisa Wu. Hehe, tunggu dan lihat saja nanti. Perusahaanku akrab dengan kantor agen. Kami pasti mendapat semua bagiannya kali ini. Lisa Wu tertawa dan berjalan masuk. Kenzo Chen juga mengabaikannya dan langsung berjalan ke kantor. Direktur Chen, ada sekitar 10 perusahaan yang mengikuti penawaran kali ini, dan hanya 3 dari mereka yang mampu mengangkut 40% barang kita. Lapor sang asisten sambil mengeluarkan data yang telah dipilah. Dengan adanya santong logistik sebagai pelajaran, kali ini kita tidak menentukan satu perusahaan saja untuk dipilih sebagai mitra, karena jika 40% pengiriman diberikan pada satu perusahaan logistik, sekali ada masalah dengan perusahaan logistik tersebut, maka barang kita akan menghadapi risiko penumpukan. Jelas Kenzo Chen. Jadi maksud Direktur Chen, pengiriman 40% barang ini dibagi untuk beberapa perusahaan logistik. Tanya asisten. Iya itu maksudnya. Ajukan data Mingyuan Logistik dan Yuanshan Logistik, pilih dua perusahaan ini, yang lain tidak perlu. Kata Kenzo Chen. Yuanshan Logistik cukup kompeten, tapi Mingyuan Logistik tidak berskala besar. Kata asisten. Aku kenal bos Mingyuan Logistik. Dia jujur dalam bisnis dan rendah hati. Seharusnya tidak masalah memberi mereka masing-masing 20% volume pengiriman. Ujar Kenzo Chen sambil tersenyum. Aku mengerti, Direktur Chen. Jadi, Anda tidak akan mempertimbangkan perusahaan ini. Ini direkomendasikan oleh agen, Sanki yang logistik, badan hukumnya adalah Li Sawu. Kata asisten seraya mengeluarkan data lain lagi. Katakan pada orang di kantor agen untuk pergi sejauh yang mereka bisa. Sini Skenzo Chen. Dia bukan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, apalagi reputasi perusahaan Li Sawu tidak begitu bagus. Di luar kantor, para penanggung jawab berbagai perusahaan logistik sudah menunggu, Aaron Wang termasuk salah satunya. Aaron, kamu masih menunggu di sini, tidak ada harapan untuk perusahaanmu. Li Sawu berjalan mendekat lagi dan memandang remeh Aaron Wang. Tadi Kenzo bilang akan membantuku, aku tunggu kabar darinya. Jawab Aaron Wang. Dia, Haha, kamu sungguh percaya bualannya. Li Sawu terbahak-bahak. Kamu bukannya tidak tahu seperti apa Kenzo? Dia sangat miskin, kamu benar-benar pikir dia kenal orang dari Tianyun Corp. Menyerahlah. Aaron Wang hanya mengerutkan kening dan tidak menyahut. Tepat saat ini, sang asisten keluar dan berkata, penanggung jawab Ming Yuan dan Yuan Xian logistik, kemarilah, perusahaan kalian berdua akan menjadi mitra kerja sama Tianyun Corp. Ruangan dalam jadi berisik, ada penanggung jawab yang iri, ada yang menghela nafas. Bagaimana bisa sepotong daging besar itu jatuh ke mulut mereka berdua? Tapi apa boleh buat, kenyataan memang demikian dan mereka hanya bisa pergi sambil mengeluh. Aaron Wang bingung, dia datang ke sini murni mengadu keberuntungan. Bagaimanapun dia tidak menduga perusahaan logistiknya akan menjadi mitra Tianyun. Li Sawu juga bingung, awalnya dia punya keyakinan untuk mengambil semua bagian yang ada, tapi kini dia malah tidak terpilih. Atas dasar apa, perusahaan kami sangat kuat dalam hal kemampuan dan kualifikasi, sama sekali memenuhi persyaratan dari Tianyun kalian. Mengapa tidak ada aku? Li Sawu jadi panik. Maaf, ini hasil evaluasi dari divisi general kami. Kata asisten dengan nada meminta maaf. Tidak bisa, aku ingin bertemu penanggung jawab kalian. Kalian harus memberi penjelasan untukku. Teriak Li Sawu. Dia sudah terbiasa jadi bos dan memerintah karyawannya, sama sekali tidak menyadari dirinya sekarang adalah seorang penawar. Mengapa Tianyun kami perlu memberimu penjelasan? Ketus asisten sambil meliriknya, dia pasti menderita keterbelakangan mental, batinnya. Kami punya kemampuan. Di mana penganggung jawab kalian? Suruh dia keluar. Marah Li Sawu. Aku penanggung jawabnya, kamu ada masalah. Pintu kantor terbuka, Kenzo Chen berjalan keluar. Kenzo. Seru Aaron Wang kaget. Kamu penanggung jawab Tianyun. Li Sawu juga tercengang. Ini adalah Kenzo Chen, wakil presiden Tianyun Corp kami, yang memegang 50% saham Tianyun Corp. Kata asisten memperkenalkan. 50% saham. Li Sawu semakin heran, bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Kamu ingin penjelasankan? Kenzo Chen mencibir dan berkata, kemampuan yang kamu sebut itu berdasarkan skala dan truk yang banyak. Kalau begitu aku beritahu kamu, perusahaan logistik kalian menduduki peringkat pertama dalam jumlah pengaduan selama 3 tahun berturut-turut. Karena kamu berkecimpung dalam bisnis logistik, kamu seharusnya fokus pada layanan dan kualitas, bukannya hubungan. Barang-barang Tianyun Corp kami berbeda dari yang lain. Barang kami adalah obat-obatan dan tidak boleh terjadi kesalahan sedikitpun, karena itu aku tidak memilih perusahaanmu. Apa itu masalah? K, kamu. Li Sawu jadi bungkam. Aku juga akan terus terang mengenai alasan lain, yang paling utama adalah rasa superioritas kamu. Meskipun aku bukan orang yang picik, tapi aku bukanlah tipe orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu memiliki koneksi yang kuat. Sumber daya yang banyak. Maaf, aku adalah pihak pertama dan aku tidak ingin jadi mitramu. Li Sawu sangat menyesal sekali, bahkan dalam mimpi pun dia tidak menyangka bahwa Kenzo Chen adalah pemegang saham utama Tianyun. Jika dia tidak bersikap buruk padanya tadi, mungkin kini dia telah menjadi mitra Tianyun. Tapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang rasa superioritasnya barusan benar-benar telah menyinggung Kenzo Chen. Mengingat volume pengiriman Tianyun, dia sekarang ingin sekali menamparkan wajahnya sendiri. Kenzo, sekian lama tidak bertemu, aku tidak menyangka kamu adalah pemegang saham utama perusahaan terdaftar. Aaron Wang juga sangat terkejut. Dia mengira Kenzo Chen sekarang menjalani kehidupan yang biasa, tapi ternyata begini mengejutkan. Aku yang cukup beruntung. Nanti ada orang yang akan menghubungimu. Setelah mengurus prosesnya, mari kita minum sama-sama. Jangan terlalu menganggap tinggi statusku. Kita masih sama seperti dulu. Ujar Kenzo Chen tertawa. Aaron Wang adalah orang yang dapat diandalkan. Kelak, ketika perusahaannya lebih berkembang, banyak sumber yang bisa diarahkan padanya. Baik, kalau begitu aku juga tidak akan sungkan. Aku traktir minum nanti. Angguk Aaron Wang. Malam harinya, Kenzo Chen tiba di hotel tempat Tuan Hong mengadakan jamuan makan. Mount & River Banquet adalah hotel kelas atas yang sangat unik. Karena Tuan Hong menjamu, dia pasti sudah memesan seluruh hotel ini. Saat ini, bagian luar hotel digantung dengan lentera, karpet membentang di lantai, dan pelayan wanita yang berdiri di dua sisi. Hal ini sesuai dengan standar perjamuan untuk VIP. Ketika Kenzo Chen keluar dari mobil dan hendak berjalan ke hotel, sebuah mobil A8 berhenti. Pintu terbuka dan seorang wanita keluar. Dia berseru, Kenzo. Kenzo Chen menoleh, bukankah ini Li Sawu yang baru dia lihat siang tadi? Awalnya, dia tidak ingin menggubrisnya, namun Li Sawu maju lebih dulu dan bertanya, Kenzo, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk makan di sini, apa tidak boleh? Selain itu, apapun yang kulakukan sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata Kenzo Chen. Makan. He he, kamu yakin? Cibir Li Sawu. Tentu saja. Angguk Kenzo Chen. Hotel ini adalah tempat yang ditentukan oleh temanku. Karena dia menentukan hotel ini, dia pasti sudah booking seluruh hotel ini. Lalu kamu makan mau di sini. Kenzo, meskipun kamu beruntung dan sekarang menjadi pemegang saham Tianyun Corp, tapi kamu bukan tandingan temanku itu. Bab 325 Siapa temanmu? Siapa temanmu yang luar biasa itu? Lirik Kenzo Chen padanya. He he, temanku bukanlah bos perusahaan terdaftar, tapi dia memiliki status istimewa, koneksi yang luas, latar belakang yang dalam, dan dukungan besar di belakangnya. Kenzo, kamu tertinggal jauh dibandingkan yang lain. Menyebut tentang temannya, rasa superioritas Li Sawu seketika muncul kembali. Itu orang lain, tidak ada hubungan denganmu, kan? Kenzo Chen meliriknya, tidak ingin meladeni dia lagi dan hendak masuk ke dalam. Kenzo, berhenti. Kamu tidak mendengar apa yang kukatakan. Marah Li Sawu. Awalnya dia sudah tidak senang karena Kenzo Chen lebih baik darinya, dan sekarang dia semakin tidak senang melihat Kenzo Chen sama sekali tidak menganggapnya. Lantas, apa yang kamu inginkan? Tanya Kenzo Chen. Sudah ku bilang temanku membuking tempat ini hari ini, apa kamu tidak dengar? Tanya Li Sawu dengan marah, kamu benar-benar pikir dirimu hebat. Biar ku beritahu, kamu jauh dari orang sungguhan yang berstatus. Mengapa aku harus bersaing dengan orang-orang yang berstatus? Yang penting aku lebih baik darimu itu sudah cukup. Ketus Kenzo Chen sambil memandang Li Sawu seperti melihat orang bodoh. Lagi pula orang yang mengundangku memiliki status yang tidak biasa, pasti tidak bisa dibandingkan dengan temanmu. Tiba-tiba, sebuah benli berhenti perlahan. Jenis benlinya adalah model yang diperpanjang, dengan empat maibah di depan dan belakang, iring-iringan mobil ini sangat menarik perhatian di jalan raya, dan sekali iringan mobil itu berhenti, delapan pengawal berjas hitam turun dari mobil maibah. Para pengawal berdiri di kedua sisi Ben Li dan menyambut seorang pria dengan hormat. Kepala pria itu terangkat tinggi, aura yang kuat, dan penuh lagak. Lihat, temanku datang. Direktur Su, kamu datang. Li Sawu langsung tersenyum bangga dan buru-buru maju menyambut. Hei, Lisa, kamu datang lebih awal dariku. Haha, aku. Terlambat. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum beberapa gelas nanti. Direktur Su tertawa keras. Dia meraih tangan Li Sawu dan membelainya terus, tidak pantas sama sekali. Li Sawu sudah menikah, namun parasnya memang cantik. Dia adalah bintang kelas waktu sekolah. Beberapa tahun ini dia menjadi lebih dewasa dan menawan, tentu saja pria ini jadi enggan melepas tangannya. Dan wanita ini juga tidak bermaksud marah sama sekali, dia malah membiarkan dan melayaninya, Direktur Su, kamu sendiri yang bilang loh. Kamu harus minum beberapa gelas nanti. Kamu tidak boleh menyangkal. Haha, tidak masalah, tapi kalau aku minum banyak dan bertindak sembarangan. Pria itu terkekeh, memberi isyarat tersembunyi. Aduh, Direktur Su Nakal, lakukan saja yang kamu inginkan, tapi daftar pesanan perusahaanku. Tenang, ada aku, daftar pesananmu tidak akan kurang. Hei, meski aku tidak sebanding dengan keluarga aristokrat, tapi siapa yang berani tidak memberiku muka di Feng Lin. Bangga pria itu sambil menepuk dada. Haha, terima kasih banyak, Direktur Su. Mari kita masuk. Li Sau merangkul erat pria tersebut, lalu melirik Ken Zou Chen. Dia mencibir sambil tersenyum manis, Direktur Su, hari ini kita makan di sini. Betul, kita makan di sini. Aku sudah booking hotel ini, hanya kita berdua. Laga Chandra Su sombong. Teman sekelasku ini bilang ada yang mengundangnya makan di sini, bukan Direktur Su yang mengundang, kan? Tanya Li Sau mencoba menjegal Ken Zou Chu, dia adalah wakil presiden Tianyun Corp, katanya tidak ada seorang pun di Feng Lin yang berani tidak memberi muka padanya. Tianyun Corp. Benar saja, Chandra Su melirik Ken Zou Chen dan berkata, aku tahu, ada sebuah perusahaan terdaftar yang sedang tenar akhir-akhir ini, lantas kenapa? Aku sama sekali tidak peduli dengan Tianyun. Hihi, bagus. Li Sau tersenyum dan berkata dengan bangga pada Ken Zou Chen, Ken Zou, sudah kubilang, kan kalau Direktur Su yang memesan tempat ini? Kalau kamu ingin makan, makanlah di tempat lain. Tuan Hong, aku sudah sampai di hotel, Mount & River Banquet, bukan? Ken Zou Chen langsung menelpon. Betul, langsung masuk saja, Ken Zou. Hotel itu telah kubuking hari ini. Jalan agak macet. Tunggu sebentar, aku segera sampai. Sahut Tuan Hong tersenyum. Baik, Tuan Hong. Ken Zou Chen menutup telepon, mengabaikan pasangan itu dan hendak masuk. Nak, berhenti. Tegur Chandra Su dengan wajah masam. Apakah aku sudah memberitahumu kalau aku ingin makan di sini? Kamu makan punyamu, aku makan punyaku, tidak saling berhubungan. Selain itu, temanku telah membuking tempat ini. Jadi harus ada sistem siapa cepat dia dapatkan. Tanda Ken Zou Chen. Siapa cepat dia dapat. He he, tidak pernah ada orang yang berani berdebat tentang sistem itu denganku. Di mana penanggung jawab kalian? Tanya Chandra Su kepada seorang pelayan. Halo Tuan, aku adalah manajer hotel. Apa yang bisa aku bantu? Tanya seorang manajer dengan seragam setelah mendekat dengan buru-buru. Aku sudah booking hotel ini dan orang yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk. Kata Chandra Su. Maaf Tuan, sudah ada yang reservasi tempat ini. Manajer berkata dengan nada meminta maaf, tamu itu juga memesan seluruh restoran. Karena aku sudah datang, jadi suruh dia cari makan di tempat lain. Bawakan uang ke sini. Perintah Chandra Su dan melotot pada pengawalnya. Seorang pengawal buru-buru melangkah maju dan membuka koper di tangannya, memperlihatkan tumpukan uang kertas di dalamnya. 300 ribu dan aku akan bayar 300 ribu lagi setelah makan. Bukankah bisnis hotelmu hanya demi uang? Chandra Su mengambil beberapa gepok uang dan menghina dengan melemparkannya ke tubuh manajer, segera bersihkan tempat ini. Ini. Benar-benar maaf, Tuan. Ini sungguh tidak sesuai dengan peraturan kami. Semuanya harus dilakukan berdasarkan urutan kedatangan. Kata manajer kewalahan. Dia merasa Chandra Su bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, tetapi orang yang bisa membuking Mount & River Banquette juga pasti bukan orang biasa, dia tidak boleh menyinggung keduanya. Sudah ku bilang, tidak ada istilah siapa cepat dia dapat, apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Marah Chandra Su, lalu tiba-tiba mengangkat tangan dan menamparkan. Plak. Manajer wanita menjerit dan nyaris jatuh ke lantai, lima sidik jari berwarna merah muncul di wajahnya. Kamu hanyalah seorang pekerja, orang kelas bawah, beraninya kamu menentang Direktur Su. Tamparan ini pelajaran untukmu. Jika kamu berani menentang perintah Direktur Su lagi, dia akan menginginkan nyawamu. Masih tidak minggir. Ancam Li Sawu. Direktur Su, benar-benar maaf. Aku hanya pekerja, tolong jangan mempersulit aku. Mohon manajer wanita dengan wajah iba. Masih tidak minggir. Berlaga kasihan. Tampar dia. Kata Chandra Su dengan marah. Seorang pengawal membungkuk, lalu mengangkat tangan dan siap memukul. Kenzo Chen di samping tidak tahan lagi, tiba-tiba dia menggerakkan tangannya dan melayangkannya. Plak, pengawal itu membeku, lalu terbang beberapa meter jauhnya. Beraninya kamu menentangku. Chandra Su sangat marah. Nak, kamu sungguh pikir dirimu boleh sombong karena Tianyun Corp adalah perusahaan terdaftar. Percaya atau tidak, aku bisa membuat Tianyun Corp jatuh besok juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn